Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan kita sendiri. Se-introvertnya saya, saya masih membutuhkan pertolongan orang lain dan membutuhkan orang lain dalam kehidupan saya. Gereja atau persekutuan doa adalah tempat orang-orang percaya berkumpul, beribadah, menyembah Tuhan dan kita juga bisa saling menasehati. Saling menguatkan dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu yang namanya lebih dari satu orang, maka akan ada banyak kepala gitu ya. Banyak pemikiran, banyak mulut, mulai ada gesekan dan lain-lainnya. Bahkan salah seorang teman saya pernah berkata, gereja itu isinya iblis semua gitu ya. Saking mungkin melihat fenomena yang terjadi di dalam tempatnya dia gitu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Pasti ada alasan yang melatar belakangi orang tersebut dapat berkata, ternyata kayak gini loh gitu di dalam gereja. Masih dengan arah sumber kita Ibu LKW Janarko. Shalom Ibu. Shalom Pekka. Shalom semuanya. Iya Ibu, tadi seperti yang saya bilang gitu ya Ibu, sempat ada terlontar statement yang seperti itu gitu. Gereja atau komunitas Kristen itu kan tujuannya adalah untuk kita bersama-sama berkumpul, saling menguatkan, menasehatkan. Tapi makin ke sini tuh kayaknya gak berbeda jauh dengan dunia gitu ya Ibu. Ada perseteruan, ada berantem, ada saling menusuk, ada membenci, ada iri hati. Bahkan cari muka, walaupun mukanya ada di sini masih dicari gitu ya. Nah itu gimana tuh Ibu? Kita yang dibilang anak-anak Tuhan gitu ya. Kenapa malah semakin ke sini itu kok kelihatannya jadi lebih sama dengan dunia? Bahkan ada yang mungkin lebih parah gitu. Iya. Kan Tuhan sendiri juga pernah melakukan hal, sesuatu hal yang mungkin dibilang orang itu kayak suatu radikal ya. Kalau orang membaca ya. Tapi yang hanya selintas nih pasti membacanya. Yaitu ketika Tuhan membersihkan baik Allah. Ada dua kali Tuhan membersihkan baik Allah. Intinya dia itu membersihkan rumahnya Bapak. Banyak orang yang berkata Tuhan marah. Padahal disitu memang tidak ada kata-kata atau tidak ada dia marah. Tapi karena itu dia berasa bahwa ini rumah Bapakku. Kenapa dijadikannya menjadi sarang penyamun? Nah seperti yang disampaikan oleh BK, adanya orang yang begitu itu. Itu di mata Tuhan adalah penyamun. Sama. Semuanya. Yang kena tersinggung dengan yang menyinggung sama aja. Oleh karena itu Tuhan bersihkan. Tuhan jungkir balikkan. Tuhan bersihkan semua. Coba kita buka ya di dalam Yohanes dulu deh. Yohanes 2. Yohanes 2. Yohanes 2 di ayat yang ke-14. Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari baik suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yohdi menantang Yesus katanya, Tanda apakah engkau tunjukkan pada kami? Bahwa engkau berhak bertindak demikian. Jawab Yesus kepada mereka, Rombak baik Allah ini, Dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yohdi berkata kepadanya, Empat puluh enam tahun orang mendirikan baik Allah ini, Dan kau dapat membangunnya dalam tiga hari, Tetapi yang dimaksudkannya adalah baik Allah, Ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, Barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, Dan mereka pun percayalah akan kitab suci, Akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ada saat itu Tuhan melihat baik suci itu kotor sekali, Yang harusnya suci, Namanya baik suci harus suci dan bersih. Tapi disitu ternyata banyak orang-orang yang kamu bilang tadi sekuler, Banyak orang-orang yang berdagang semuanya, Nah orang-orang yang melakukan itu pasti punya self-interest ya, Ada suatu kepentingan sendiri, kepentingan pribadi tentunya. Nah itu jadi kotor, Yang mana seharusnya tadi mereka baca bahwa jangan menjauhi ibadah. Nah rumah Tuhan, baik Allah itu untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka bersosialisasi. Mereka berkomunikasi sesama orang yang katanya beribadah, Tetapi mereka ada transaksi jual-beli. Tentunya ada yang transaksinya mulus, baik, Ada yang enggak, yang ini maka mungkin banyak ribut-ribut percacokan seperti itu. Dan ketika Tuhan Yesus melihat itu, Dia langsung ambil cambuk dan menjungkir balikan dan mengusir itu semua. Tuhan mau membersihkan baik Allah, yaitu rumah bapaknya. Nah seharusnya di dalam rumah Allah, yaitu baik Allah, Yang disini katakan, kita baca, kemudian Tuhan katakan, Ada hak apa nih ya, maksudnya orang farisi bertanya, Kenapa kamu melakukan ini? Ya Tuhan katakan, rombak nih baik Allah. Hancurkan dalam tiga hari aku akan bangunnya kembali. Mereka enggak percaya, karena memang mereka mendengar cerita bahwa baik Allah didirikan 46 tahun, Sekian-sekian gitu ya, seperti itu. Kok kamu mau merombaknya, kamu ini siapa? Tapi yang Tuhan maksud adalah baik Allah itu adalah dirinya dia, Dan juga setiap orang yang percaya kepada dia, Itu menjadi baik Allah. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kalau dirimu itu adalah baik Allah. Nah, baik Allah yang sesungguhnya itu bukan berupa gedungnya saja, Tetapi kita ini, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah baik Allah itu sendiri. Nah, Tuhan memjungkir balikan baik Allah ini, Yaitu diri kita, Ini dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Dari segala kekotoran, dari segala siasat-siasat, Dari segala trik-trik, dari segala niatan-niatan yang buruk, yang busuk, Yang pokoknya itu dibersihkan. Kalau itu dia dimiliki oleh Tuhan Yesus, Maka akan dibersihkan. Tapi kalau tidak, maka seperti yang kamu sampaikan tadi, Bahwa jadi banyak disini sarang penyamun, Banyak ada kebutuhan pribadi, Ada self-interest, Ada kepentingan pribadi disini. Masing-masing membawa kepentingan pribadi, Walaupun katanya berdoa, Walaupun katanya menyembah Tuhan, Walaupun katanya beribadah, Tidak, tapi masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri. Nah tentunya ketika punya tujuan masing-masing secara pribadi, Itu menjadi egois. Termasuk juga ahmabat Tuhan. Dia punya maksud tersendiri untuk dirinya sendiri, Menjadi egois. Jadi dia kadang kalau orang namanya egois tuh, Mereka pernah enggak, Misalnya dalam suatu ketika, Mengantri sesuatu, Atau mengejar misalnya mau naik kereta nih. Pasti setiap orang tuh semua pada ngantri, Nunggu. Pertamanya santai, Kalau kereta belum datang, Mungkin mereka lagi bisa baca buku, Bisa apa, Begitu bunyi kereta mau datang, Sudah langsung mereka tidak peduli orang lain. Mereka memperdulikan dirinya, Pokoknya dia harus masuk, Dia harus masuk, Dia harus masuk. Nah ketika, Semua itu hanya memperdulikan dirinya sendiri, Menjadi egois, Dia enggak peduli orang kanan-kiri, Dia sikut kanan, Sikut kiri, Dia injak sana, Injek sini. Nah itu yang terjadi di gereja Tuhan, Yang tidak mau dibersihkan oleh roh kudus, Yang tidak mau dibersihkan oleh Tuhan. Jadi memang, Intinya ya, Ketika, Dalam sebuah komunitas nih ibu ya, Harus memang benar-benar, Dibersihkan oleh Tuhan gitu ya, Oleh roh kudus gitu, Supaya, Ya tidak ada lagi hal-hal seperti ini, Karena, Selama aku melayani gitu ya, Dari SMA sampai sekarang gitu ya, Ya banyak aku dapeti gitu, Yang seperti itu. Jadi, Awalnya, Mungkin tulus gitu ya, Wah saya, Benar-benar mau melayani, Lala-lala gitu ya, Tapi ketika saya, Ada di dalamnya, Dan melihat, Wah ternyata, Begini juga, Bahkan saya juga pernah bekerja di sekuler, Saya juga, Apa, Melayani gitu ya, Dan saya melihat, Kok sama gitu loh, Antara yang, Kalau sekuler, Oke lah, Kita tahu gitu ya, Maksudnya, Orang dunia, Nggak kenal Tuhan mungkin, Atau apa, Ya udah gitu, Tapi, Di dalam ini loh, Pelayanan, Melayani Tuhan, Kok begini gitu, Sehingga, Akhirnya membuat, Ya, Sedikit banyak, Kadang aku suka kecewa gitu ya, Bu ya, Atau bahkan, Pernah juga aku jadi orang yang melakukan hal tersebut, Nah itu bagaimana, Supaya kita, Kedepannya gitu ya, Tidak seperti itu, Bahkan, Yang tadi ibu bilang, Yang dibersihkan oleh Tuhan benar-benar, Sehingga benar-benar saling menguatkan, Saling menasehati, Udah gak ada lagi tuh, Yang saling tusuk kanan-kiri, Senggol, Cakar gitu, Atau gimana itu, Ya, Pertama kali yang mau saya sampaikan disini, Karena itu harus, Dua, Dua, Dua pihak ya, Yang harus dibersihkan, Tidak bisa satu-satu orang aja, Tetapi, Saat ini saya mau berbicara kepada, Personal aja, Saya ambil contoh BK aja dulu, Karena kita lagi bincang, Bincang dengan BK, Jadi, Sebagai BK, Ini adalah baik Allah, Di dalam diri BK, BK percaya kan, Kalau kita tahu bahwa, Kita itu adalah baik Allah, Ada roh Allah, Di dalam kita, Nah, Baiklah, Biarlah roh Allah itu sendiri, Rok kudus itu sendiri, Kita mau izinkan, Tuhan Yesus, Cungkir balikan nih, Meja-meja penukar, Di dalam hati kita, Ada iri hati, Ada kepentingan pribadi, Ada maksud-maksud tujuan pribadi, Semua ini, Biar dibersihkan sama Tuhan, Nah, Ini kita harus merelakan baik Allah ini, Tubuh kita sendiri, Yang dibersihkan terlebih dahulu oleh Tuhan, Jadi, Kalau kita ini sudah dibersihkan, Dan kita sudah tidak ada lagi kekotoran, Tidak ada lagi motif segala macam, Hanya kita untuk Tuhan, Memuji, Menyembahnya Tuhan, Nah, Ketika kita memasuki suatu komunitas, Yang belum dibersihkan, Maka kita juga, Tahu, Oh, Ini kotor nih, Di sini, Ini kotor, Nah, Contoh, Kalau kita masuk suatu rumah, Rumah itu kotor, BK sudah, Misalnya kita masuk ke suatu rumah, Yang, Walaupun bagus depannya, Oh, Indah, Tapi karena lama gak ditinggalin, Rumah itu jadi kotor, Kita ini sudah cantik, Sudah mandi, Kita sudah ngeliat, Ih, Debu di mana-mana, Kira-kira BK mau duduk gak, Mau tidur gak di situ? Tidak, Nah, Lalu apa yang BK lakukan? Berusaha untuk membersihkannya, Kalau bisa, Tapi kalau dilihat, Wih, Terlalu banyak kotorannya, Terlalu ini, Aku gak mampu sendiri, Apa yang kamu lakukan? Ya, Keluar dari rumah itu dong, Ya, Artinya demikian, Artinya ketika kita tahu, Di rumah itu kotor, Ya, Jangan ikut kotorin, Jangan ikut kotornya itu, Seperti itu, Kalau kamu rasanya, Aku dibawa Tuhan, Sampai ke rumah ini, Berarti Tuhan punya rencana, Ya, Kamu harus susah payah, Ambil sapu, Ambil pel, Bersihkan, Walaupun kadang, Ada orang lagi datang, Habis kamu bersihkan, Diincak-incak lagi, Tapi kalau, Kamu sudah dibawa ke situ, Dan kamu tahu, Aku harus membersihkan ini, Kerjakan, Bisa mengerti maksudnya ini, Nah, Ini di situ, Tapi kalau memang tidak, Oh, Ternyata begitu masuk, Kemudian ada yang menyampaikan, Kamu salah masuk rumah, Rokudus berbicara, Jangan rumah ini salah, Keluar, Keluar, Jadi kalau yang kita sudah dibersihkan, Kalau itu kotor, Jangan kita mau ikut, Dalam kekotoran tersebut, Tapi biarlah kita yang sudah bersih, Kita mau rela, Menjadi hamba, Melayani, Membersihkan, Walaupun harus seperti, Kalau kita ngempel itu kan jongkok, Kita ini, Merendahkan diri, Kita mau merendahkan hati, Melayani, Jangan kita sombong, Atau kita merasa, Oh, Gak apa-apa deh, Sekalian ini kotor, Yaudah deh, Aku sudah bersih, Yaudah kalau disini, Ya ikutan kotor, Gak seperti itu, Dari ilustrasi yang saya sampaikan, Mungkin bisa menangkap, Jadi, Sarannya, Yang saya dapat dari Tuhan adalah, Kita mau diri kita ini, Dibersihkan terlebih dahulu oleh Tuhan, Karena kita ini adalah, Baik Allah yang terutama bagi Tuhan, Suatu komunitas, Itu bisa dikatakan sebagai suatu building, Seperti itu, Nah itu memang Tuhan sendiri yang bertanggung jawab, Setelah hal tersebut, Tapi bila kita ditempatkan disitu, Seperti yang saya katakan tadi, Bertanya lagi kepada Tuhan, Inikah tempat yang kamu, Tuhan mau kamu ada disitu, Kalau memang Tuhan mau kamu ada disitu, Ya kamu harus serve, Kamu harus melayani dengan segala kerendahan hatimu, Bersihkan, Yang bisa kamu bersihkan, Menata yang bisa kamu tata, Sekalipun ada yang, Marah, Sekalipun ada yang, Seenaknya sendiri tetap, Udah tahu itu, Habis dibersihkan, Dijalanin, Seperti itu, Ya kalau kamu sudah tahu, Bahwa kamu adalah hamba Tuhan, Kamu harus memelayani, Bersihkan lagi, Jadi memang, Balik ke pribadi masing-masing ya Bu, Ya dan, Kepada Tuhan, Ya memang, Dalam soal, Tubuh Kristus itu, Adalah kita dulu, Tapi kita ini dimurninkan, Kemudian, Akan menjadikan suatu, Tubuh Kristus, Yaitu ketika ada, Dua atau tiga orang berkumpul, Berdoa bersama, Yang sudah dibersihkan bersama-sama, Nah itu menjadi tubuh Kristus, Dan Tuhan hadir, Tapi sekalipun, Ada ribuan orang, Tapi itu kotor semua, Dalam arti, Gak mau menyatu, Gak mau merendahkan diri, Gak mau ini, Aku bersih, Lu gak ini, Yaudah lu aja, Gua aja, Kita semua jadi egois, Itu tetap bukan tubuh Kristus, Dan itu bukan baik Allah, Itu hanya sekedar, Orang bertemu bersama, Kumpul bersama, Ya sudah gini, Tapi gak nyampe kemana-mana, Hanya sampai disitu, Gak nyampe kepada Tuhan, Dan itu menjadi suatu ibadah yang sia-sia, Menjadi suatu celah, Sehingga iblis masuk, Lebih parah lagi, Seperti yang mengatakan, Melihat, Ih, Dia jahat banget, Padahal dia, Suka baca Alkitab, Ini kok begini, Padahal dia katanya WL begini, Ah mendingan, Nah, Itu celah, Orang itu membuat celah, Dan dirimu sendiri juga membuat celah, Karena kamu tidak mau dibersihkan, Makanya orang berkata, Lebih baik di sana, Di sekuler, Orang gak mengerti, Ya seharusnya tidak juga, Seperti itu, Gitu lah Bek, Bisa paham ya, Iya, Iya, Benar, Memang dari kitanya sendiri, Ya kalau kata orang gitu ya, Ada satu komunitas bersih, Gara-gara kita masuk, Jadi kotor, Jadi emang dari, Bilih kita belum mandi berarti, Jadi memang dari, Dari kita masing-masing pribadi, Yang sebagai baik Allah, Yang harus dibersihkan, Iya, Terlebih dahulu oleh, Ruh kudus oleh Tuhan, Ya Rasul Paul pun berkata demikian, Tidak tahukah kamu, Bahwa dirimu adalah baik Allah, Yang sudah dibeli dengan harga, Yang mahal yaitu dengan darah Yesus, Dan kamu bukan milik kamu sendiri, Jadi kalau kita ini, Sudah tahu sadar, Bahwa kita ini bukan miliknya kita sendiri, Kita dimiliki oleh Tuhan, Berarti kita ini gak punya, Apa-apa, Kita ini gak punya, Hak apa-apa, Kita gak punya kepentingan, Apa-apa selain daripada Tuhan Yesus, Nah kalau sudah kita tahu, Seperti itu, Tiba-tiba ada orang yang nginjek kaki kita, Ya kita harus mengampuni, Iya, Mungkin dia gak sadar, Kasih tahu, Mbak, Mbak, Maaf ya, Kakinya nginjek saya, Dia gak ngomong, Minta maaf, Ya udah, Kita harus mengampuni, Kalau kita tahu kita adalah baik Allah, Iya betul sekali, Itu dia kesadaran yang harus kita punya, Kita gak punya apa-apa, Gitu ya, Kalau kayak, Di kereta gitu, Tadi ibu bilang relate banget, Karena saya sering naik kereta gitu ya, Jadi, Ya ketika, Kita masuk gitu ya, Dengan segala kepentingan kita, Ya itu dia gitu ya, Yang membuat, Keluar gitu, Karena kita bisa lihat karakter orang, Kalau lagi naik kereta, Di office hour gitu, Nah ini Mbak, Akhirnya setelah itu, Banyak orang yang akhirnya mundur gitu ya, Dari pesekutuan, Karena mungkin, Ya, Hanya melihat dari itunya tadi ya, Bukan karena mundur, Karena Tuhan yang suruh, Tapi mungkin karena, Aduh, Udah lah gue kecewa banget, Akhirnya gue mundur gitu, Kepahitan sama gereja atau komunitas, Banyak yang saya jumpai seperti itu, Bahkan saya juga pernah gitu ya, Saya mundur karena, Bukan disuruh Tuhan, Balik lagi karena saya kepahitan dengan, Gembalanya gitu, Akhirnya daripada, Saya ini, Udah lah gue mundur aja, Mendingan gue gak usah pelayanan, Sempat saya gak pelayanan, Berapa tahun gitu ya, Akhir kerja sekuler gitu ya, Dan, Banyak juga yang berpikir, Kalau kayaknya dunia itu, Lebih baik daripada orang yang dia bilang, Tadi, Bilangnya anak Tuhan, Tapi kayaknya, Orang dunia itu, Lebih, Oke gitu, Karakternya, Apanya gitu, Dibanding dengan anak, Yang dia bilang anak Tuhan gitu, Bukan itu gimana tuh, Dengan orang-orang yang, Mungkin hari-hari ini, Ngalamin kepahitan ya, Dengan tempat pelayanannya, Gerejanya, Atau apanya gitu, Sehingga dia memilih mundur, Dan berpikir, Kalau anak Tuhan itu, Bahkan gak lebih buruk, Daripada, Orang dunia itu bagaimana, Ya, Pernah bicara tentang, Kalau orang yang mengundurkan diri itu, Tidak berkenan di depan Tuhan, Ya, Kita pernah menyampaikan hal itu tentang, Apa ya, Saya lupa ya, Kalau gak salah, Di sini, Atau di mana ya, Ketika seseorang, Itu di dalam Ibrani ya, Podcast live, Kalau gak salah, Ibrani 10, Ayat 32, Ya, Sampai ini, Ingatlah akan masa lalu, Sesudah kamu menerima terang, Kamu banyak menderita, Oleh karena kamu, Bertahan dalam perjuangan yang berat, Baik waktu kamu, Dijadikan tontonan, Oleh cercaan dan penderitaan, Maupun waktu kamu, Mengambil bagian dalam penderitaan mereka, Yang diperlakukan sedemikian, Memang kamu telah turut, Mengambil bagian dalam penderitaan, Orang-orang hukuman, Dan ketika harta kamu dirampas, Kamu menerima hal itu, Dengan suka cita, Sebab kamu tahu bahwa, Kamu memiliki harta yang lebih baik, Dan lebih menetap sifatnya, Sebab itu, Janganlah kamu melepaskan, Kepercayaanmu, Karena besar upamu yang menantikan, Sebab kamu memerlukan ketekunan, Supaya sesudah kamu melakukan kendak Allah, Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, Sebab sedikit, Bahkan sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang, Sudah ada, Tanpa menangguhkan kedatangannya, Orang-orangku yang benar, Akan hidup oleh iman, Dan apabila ia mengundurkan diri, Maka aku tidak berkenan kepadanya, Tetapi kita bukanlah orang-orang, Yang mengundurkan diri dan binasa, Tapi orang-orang yang percaya, Dan yang beroleh hidup, Kalau kita sudah menerima iman, Daripada Tuhan Yesus Kristus, Kita orang, Menjadi orang, Bukan gampang mundur, Kalau tidak salah ini, Tentang fight the good fight kali, Waktu itu saya, Bahwa kita itu, Tidak boleh sedikit-sedikit mundur, Sedikit-sedikit mundur, Nah Tuhan berkata, Kalau orang yang gampang sekali mundur, Tuhan tidak berkenan, Karena di dalam orang itu, Tidak ada suatu fight, Tidak ada suatu ketekunan, Dia masih egois, Dia masih mementingkan diri sendiri, Sedangkan kita ini, Hidup kita bukan untuk kita lagi, Untuk Tuhan, Kalau baru kena hantaman sedikit, Kita sudah mundur-mundur, Memang menurut orang itu, Di dunia lebih enak, Enggak juga, Lebih parah, Lebih parah, Cuman karena kamu merasa, Bahwa seharusnya, Aku itu mau mendapat sesuatu yang enak, Di gereja, Atau di suatu komunitas, Aku mau yang dapat yang enak, Nyaman, Tapi bukan nyamannya itu yang Tuhan, Tuhan mau kita ini menjadi, Bertumbuh kerohaniannya, Kita harus mengalami gesekan, Kita harus mengalami, Tindasan, Kita harus mengalami masalah, Bukan untuk menganianya kita, Tapi untuk menumbuhkan manusia roh kita, Kalau kita di satu tempat, Tuhan mau naikkan kita, Lewat hal apa saja, Bisa lewat orang, Bisa lewat gembalanya, Lewat siapa saja, Itu bukan orang itu, Itu adalah untuk kita naik, Kemudian kita tidak mau mundur, Pindah ke tempat lain, Juga akan terjadi seperti itu terus, Pindah ke tempat lain, Tetap ada, Atau kembali ke dunia, Lebih parah lagi, Ilang, Sedangkan Tuhan mengendaki, Kita ini mau naik ke manusia rohnya, Supaya, Tadi, Kita sudah menerima terang itu, Sehingga terang itu, Kita mendapat, Pada waktunya, Kita menerima upah itu, Tapi kalau belum waktunya, Kita sudah mundur, Tentunya tidak akan menerima upah tersebut, Dan Tuhan tidak berkenan, Jadi bukan masalah orang itu, Yang tidak benar, Misalnya ada si A dan si B, Katakan si A ini adalah, Pemimpin, Atau kembala, Atau pekerja, Atau pelayan Tuhan di tempat itu, Kemudian si B ini adalah seorang, Katakanlah jemaat, Atau pemula yang baru, Ketika dia menjadi satu, Mau melayani di situ, Sekalipun yang A ini tidak benar, Kalau B ini tahu benar, Dia akan melihat, Sampai di mana Tuhan, Kalau Tuhan memang tempatkan aku di sini, Ada maksud Tuhan untuk mendidik aku, Ada maksud Tuhan supaya aku menjadi bertumbuh, Nanti kalau memang dia bisa bertumbuh, Dan waktunya dia sudah bertumbuh, Tapi ternyata orang-orang tersebut di situ, Tidak berubah, Tidak bertumbuh, Tuhan akan mengeluarkan dia, Untuk dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi, Itu yang Tuhan kendaki, Dan Tuhan itu, Pernah saya sampaikan, Bekerjanya adalah secara personal, Bukan individu, Tapi personal, Satu orang dibongkar, Satu orang dibongkar, Kalau ada yang orang tidak mau dibongkar, Dia tinggalkan orang itu, Dia bongkar orang yang mau, Rumahnya supaya baik Allah ini, Jadi bersih, Jadi suci, Kudus hingga roh Allah, Masuk, Dia mereka, Bapak anak dan roh kudus, Bisa tinggal di dalam orang tersebut, Berarti memang, Dimanapun kita ditempatkan saat ini ya Bu ya, Ya tadi aku juga, Baru ngeh lagi gitu ya, Waktu itu sudah pernah sempat di, Di podcast live waktu itu, Dan ya orang mengundur, Yang orang yang mengundurkan diri itu tidak, Ternyata Tuhan tidak berkenan gitu ya, Tidak berkenan, Berarti memang kalau kita ada di suatu tempat, Dimanapun kita ditempatkan gitu ya, Hari-hari ini, Tuhan mau supaya kita diproses disitu ya Bu ya, Kalau belum selesai prosesnya ya, Stay dulu aja gitu ya Bu disitu, Ya kalau memang, Sekarang kalau kita masuk dalam suatu ujian, Kita belum selesai, Kita akan ujian di, Di hal yang sama terus, Di hal yang sama terus, Dan itu membuat kita tidak, Tidak naik-naik kelas, Kalau kita menolak ujian, Kita menolak, Proses tersebut, Itu membuat kita tidak dapat apa-apa, Sehingga pada waktunya nanti Tuhan Yesus datang, Kita tidak dapat apa-apa, Tidak didapatinya iman, Karena kita, Ada yang kita didapati adalah kecewa, Marah, Kecewa, Itu bukan iman, Sedangkan ketika Tuhan Yesus datang, Dia mau mengendaki bahwa, Dia mendapati iman, Percaya kita, Tetap menantikan Tuhan, Tetap terus setia kepada Tuhan, Sekalipun kita mengalami penganiayaan, Sekalipun kita mengalami, Kesengsaraan, Tapi kita tetap bercaya, Beriman, Percaya, Berharap, Dan mengasihi Tuhan, Nah itu yang Tuhan inginkan, Sehingga kita, Menjadi tak bercacat, Tak bercalah, Sebagai mampel lainnya, Ya, Memang, Balik lagi ya, Each person, Ya Tuhan dealing sama, Masing-masing orang ya Bu, Dan setiap kita, Yang mungkin mengalami, Hal-hal yang tidak mengenakan, Ketika Tuhan menempatkan kita, Di satu komunitas, Satu gereja gitu ya, Ada hal-hal yang membuat kita kecewa, Atau apa, Ya bertahan dulu ya Bu ya, Bertahan, Dan di firman Tuhan juga dibilangkan, Jangankan melepas, Melepas kepercayaanmu, Karena upahnya itu sangat besar, Satu ayat yang saya mau sampaikan disini, Dalam Lukas 17, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, Tetapi celakalah orang yang mengadakannya, Adalah lebih baik baginya, Jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, Lalu ia dilemparkan ke dalam laut, Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini, Jagalah dirimu, Jikalau saudaramu berbuat dosa, Tegurlah ia, Dan jikalau ia menyesal, Ampunilah dia, Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, Tujuh kali sehari, Dan tujuh kali ia kembali kepadamu, Dan berkata, Aku menyesal, Aku harus, Engkau harus mengampuni dia, Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tambahkanlah iman kami, Jawab Tuhan, Kalau sekiranya kamu mempunyai iman, Sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, Terbantunlah engkau, Dan tertanamlah di dalam laut, Maka ia akan taat kepadamu, Tuhan menyampaikan di sini bahwa, Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, Karena sudah ada iblis, Kan kita ini sudah terjatuh dari dosa, Terhisap, Maksud saya terhisap dengan dosa, Dosa awal semuanya, Dan ada benih baik dan jahat, Pasti dari setiap orang itu selalu ada, Masih ada siasat jahatnya itu masih ada, Dan Tuhan kata, Engkau mungkin, Engkau akan ada, Tetapi orang yang mengadakannya, Yang membuat penyesatan tersebut, Yang membuat orang yang lemah, Katakanlah orang yang baru, Kemudian jadi sesat, Nah orang tersebut, Itu lebih baik dikasih batu kehilangan, Terus diapain, Dorong ke, Dilempar ke laut, Artinya itu bagiannya Tuhan, Tetapi jika kamu dikatakan, Jagalah dirimu di ayat yang tiga, Nah ini kepada orang-orang, Sama seperti kita semua, Jagalah dirimu, Jika saudaramu berbuat dosa, Tegurlah dia, Jika lo yang menyesal, Ampunilah dia, Bahkan nih, Kalau dia berbuat dosa terhadap kamu, Berapa? Tujuh kali sehari, Tujuh kali, Ia datang kembali kepadamu, Dan berkata, Aku menyesal, Engkau harus mengampuni, Tapi reaksi dari rasul-rasul adalah, Untuk mengampuni itu membutuhkan iman, Makanya tambahkan iman kami, Kami gak sanggup mengampuni orang, Yang tujuh kali menyakitkan kami, Kami butuh iman itu, Tuhan berkata, Sebetulnya kamu tidak memerlukan iman yang besar, Kalau kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus, Itu iman sebesar biji sesawi, Kamu bisa berkata kepada pohon arah ini, Terbantunlah ke laut, Dan dia akan beranjak, Beranjak, Artinya ketika kita, Memiliki iman kepada Yesus Kristus, Berarti kita tahu, Bahwa kita ini, Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, Dosa kesalahan kita ini, Sudah diampuninya, Dengan iman yang kecil itu saja, Kita kalau ada orang datang kepada kita, Berbuat salah, Dari modal sebesi sesawi yang kecil itu, Aku sudah diampunin Tuhan, Kenapa aku gak mau ngampunin orang yang bersalah kepada aku, Nah itu yang Tuhan mau sampai, Gak perlu ditambah lagi, Untuk kamu bisa punya iman besar, Untuk mengampuni seseorang, Dengan iman yang sebesar biji sesawi itu apa, Kita gak punya modal itu dapat dari Tuhan, Karena dia mengampuni kita, Makanya kita punya sebesar biji sesawi, Nah itu saja, Ingat bahwa aku pernah diampuni Tuhan, Dan aku sudah diampuni Tuhan, Jadi kenapa kalau ada orang bersalah kepada kita, Kita gak mau mengampuninya, Nah ini yang Tuhan mau sampaikan, Mau berapa kali orang terus, Tuhan izinkan, Bisa lebih dari tujuh, Untuk apa, Supaya kita ini tahu, Tuhan mau berdeling sama kita, Bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, Jadi kamu juga harus mengampuni orang lain, Tujuh kali dalam sehari dia berbuat dosa, Terus dia balik lagi minta, Tujuh kali, Harus lagi, Harus tetap diampuni, Harus tetap lagi, Ya luar biasa ya Bu, Kita belajar hari ini, Bapak-Ibu saudara, Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, Yang mungkin berkomunitas gitu ya Bu ya, Pertama, Dari kitanya dulu yang harus dibersihkan, Jadi jika lo misalnya, Ingatlah kalau misalnya kita ditempatkan di satu komunitas, Itu ada tujuan Tuhan yang Tuhan mau buat, Buat setiap kita pribadi, Lepas pribadi gitu ya Bu ya, Dan tujuh kali orang yang berbuat salah, Dalam sehari ini, Sehari ya Bu, Ketika dia minta maaf tujuh kali, Iya tujuh kali juga kita maaf, Kita harus sungguh-sung mengampuninya, Karena kita tahu bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, Dan kita ini adalah baik Allah tersebut, Dan kita adalah mempelainya, Yang dikendaki tak bercacat dan tak bercelah, Kita kalau kita mau seperti itu, Kemudian kita menjadi tak bercat dan tak bercelah, Kemudian ketika ada orang yang celah nih, Cacat nih, Salah nih, Kemudian kita, Oh kamu bersalah, Kamu berdosa, Jadi kita marah-marah, Bukan orang itu juga yang celah, Kita juga punya celah, Kita juga punya cacat, Iya betul, Tapi kalau kita mau menerima kelemahan dia, Mengampuni, Dan sehingga dia, Siapa tahu, Mungkin nanti yang ke delapan kalinya dia bertobat, Gak melakukan lagi, Nah itu berarti kan kerajaan surga disukakan, Iya luar biasa, Kita belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara, Memang kita dari iman yang sebesar biji sesawi gitu ya, Menyadari kalau kita udah diampuni, Maka ketika ada orang yang minta ampun, Dan bersalah kepada kita, Ampunilah, Ampunilah, Dengan gampang gitu ya, Karena ada beberapa orang yang bilang, Semua bisa, Enak ya, Tapi kalau mengampuni, Ntar dulu gitu ya, Padahal Tuhan bilang, Ampunilah, 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 Karena iman kita, Kalau kita bisa hidup, Percaya kepada Tuhan, Itu juga bukan hasil usaha kita, Itu semua dari Tuhan, Betul sekali, Terima kasih, Kita mau belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, Dimanapun kita ditempatkan gitu ya, Dimanapun kita berada, Biarlah kita boleh jadi berkat, Dan ingat, Ampunilah orang yang bersalah kepada kita, Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu, Sampai disini dulu, Podcast kita pada hari ini, Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Dari sekalian, Jangan lupa di like, Subscribe, Nyalakan lonceng, Dan share, Podcast Up Close and Personal, Be ready for He is coming, God bless you, God bless you, God bless you,